Halo halo doers dimanapun kalian berada Beberapa hari kemarin umma mami sibuk menjahit baju gamis untuk dipakai sehari-hari Mami membuat modelnya yang sederhana saja Supaya kalau dipakai gak ribet Kainnya juga yang polosan saja atau tidak bercorang Supaya kalau sekali waktu keluar rumah bisa saja dikombinasikan dengan baju lain atau avutar Nah di video ini mami mau berbagi tips untuk baju gamis sehari-hari Yang pertama panjang bajunya diusahakan jangan terlalu panjang ya Supaya nanti tidak terkena oleh kotoran ataupun najis dari lantai Yang kedua untuk lebar bawah baju gamisnya usahakan lebar atau payung Supaya ketika kita duduk terlebih duduk di lantai Kita bisa leluasa mau duduk tersila mau duduk sambil selonjoran Ataupun duduk dengan memeluk kedua kaki kita Yang ketiga untuk bagian lengan Usahakan panjang lengan tidak terlalu panjang tetapi juga tidak terlalu pendek Dan untuk ujung bagian lengannya usahakan ukurannya lebih lebar dari ukuran siku Supaya memudahkan ketika kita mengambil air boduh Saat mau sembayang Yang keempat usahakan baju gamisnya ini terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat Seperti bahan kain katun Atau bisa juga keringkel ya yang sekarang lagi musim Dan tidak membuat gerah di badan Lebih baik juga bahannya yang tidak terlalu tebal Nah itu dia 4 tips baju gamis untuk dipakai sehari-hari dari umamami Yang mungkin saja kalian belum tahu Karena mami memberikan saran ini menurut pengalaman mami sendiri Dan seperti biasa terima kasih sudah menonton